Intro Oke sobat, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Omli Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat efek foto dalam bohlam seperti pada contoh yang ada di monitor anda kita akan coba buat efek seperti ini membuat efek seperti ini memerlukan waktu kurang dari 5 menit cukup cepat sekali karena disini kita menggunakan accent yang ada di photoshop bahan yang perlu kita persiapkan adalah kita cek bahan yang perlu kita persiapkan ini adalah pertama adalah accentnya sendiri mengenai accentnya ini dapat anda download disini di pamosfx.com silahkan anda buka dan anda download dan tentunya gratis terus gambar yang perlu kita siapkan saya ada 2 buah contoh gambar ini dan ini oke, kita mulai saja pembuatannya pertama yang kita lakukan adalah kita akan memasukkan accentnya ke dalam photoshop kita akan meloot accentnya caranya adalah anda tampilkan dulu option accentnya ini kalau tidak tampil anda bisa masuk ke sini windows anda klik action atau ALT F9 akan tampil seperti ini berikutnya adalah anda arahkan pointer anda ke sudut kanan atas anda klik anda pilih load action anda pilih load action oke, kita pilih dimana folder actionnya misalkan saya letakkan di kumpulan action yang saya punya saya pilih actionnya baru saya load nah, akan tampil seperti ini nah, mengenai efek ini ada 2 model ya ini adalah ada yang pertama adalah ordinary ada lagi yang IC nah, kalau yang model ini adalah IC ini ada efek apa namanya salju-saljunya ada efek apa namanya salju apa pasirnya pokoknya begitu lah gitu ya kita akan coba mulai membuatnya oke cara membuatnya adalah kita pilih yang pertama yang IC seperti pada contoh ini nanti anda coba juga yang lainnya kita coba mulai membuatnya kita apply proses pembuatannya cukup cepat anda tidak perlu membuat dari awal nah, oke ini sudah tampil bohlamnya terus anda klik continue nah, disini anda diminta untuk memasukkan sebuah gambar misalkan saya akan coba masukin gambar ini ini dalam gambar anak dan istri saya saya masukkan terus kita besarkan ukurannya sambil menangkat tombol pada keyboard kalau kita besarkan ukurannya sesuai dengan keinginan anda kalau sudah cukup klik centang pada bagian atas belakangan klik centang proses pembuatannya akan lanjut nah, berikutnya ada pesan anda diminta untuk memodif tampilan background belakangnya kita klik continue ini tampilannya anda tinggal menggeser-geser saja seperti apa warna yang anda inginkan begini kalau sudah di ok continue lagi kita tunggu nah, sudah selesai nah, inilah hasilnya cukup cepat ya kurang lebih kurang dari 5 menit sudah jadi kita membuat epa seperti ini berikutnya kita akan coba memasukkan contoh gambar lain saya buat lagi misalkan saya pilih yang model lain misalkan yang pertama ini ordinary kita pilih saya apply oke, tunggu sebentar nah, ini model lain yang ini klik continue untuk ambil gambar carang gambar mobil ini kita masukkan terus kita besarkan dan kita kecilkan sesuai dengan keinginan baru di centang oke anda akan diminta untuk masukin backgroundnya seperti ini cukup baru di oke selesai stop nah, inilah hasilnya gimana cukup mudah dan cepat bukan anda membuat efek seperti ini kurang dari 5 menit sudah jadi nah, jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like pada keyboard dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat menikmati